Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada persyaratan utama untuk mendapatkan wanita sempurna sesuai keinginan setiap pemimpin Korea Utara. Jadi, para bawahannya itu nanti bakal disebar ke seluruh penjuru Korea Utara, bahkan sampai ke sekolah-sekolah segala, hanya untuk mencari gadis-gadis dengan penampilan yang paling menarik. Tentunya, mereka semua harus masih perawan agar tugas divisi khusus yang dibentuk di sini bisa berjalan dengan baik ya. Bahkan, tes itu juga disertai dengan pemeriksaan latar belakang, supaya jangan sampai wanita yang terpilih ini berasal dari keluarga bermasalah. Nah, secara garis besar, grup itu akan terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah Manjukjo yang bertugas memuaskan para petinggi. Kemudian kedua adalah Hangbokjo yang berfokus untuk menyenangkan kaum elit, yaitu dengan servis seperti meminjat dan kegiatan serupa lainnya. Lalu ketiga adalah Kamujo, divisi yang lebih diarahkan untuk menghibur dengan tarian serta nyanyian. Pokoknya, selama di dalam sana, mereka harus menurutkan sesuai perintah, termasuk melakukan permainan dewasa tanpa diketahui oleh orang-orang luar. Sedangkan, kehidupannya itu bakal berada di seputaran rumah dinas, di mana berisikan para petinggi pemerintahan yang telah memilih gadis-gadis tersebut. Jadi, biasanya kelompok itu bakal diorbitkan sampai umur 20-an, baru nanti setelahnya bakal dimikahi jika ada petinggi yang tertarik dengan seseorang di antaranya, guys. Salah satu rumor seputar itu berkaitan dengan Rishouju, yang diduga pernah tergabung dalam pasukan khusus tersebut, loh. Jadi, spekulasinya itu adalah kalau dirinya datang dari keluarga biasa yang langsung membuat Kim Jong-un terpikat setengah mati. Namun, selain rumor tadi, dia pun diketahui pernah menjadi seorang penyanyi. Tapi, mari kesampingan semua itu karena pada akhirnya, anggota divisi khusus yang tidak terpilih ini nantinya akan dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Dan setelah dibebas tugaskan, mereka juga bakal diberikan tunjangan-tunjangan serta hadiah mewah sebagai tanda kehormatan, guys. Terima kasih telah menonton!